Guys guys liat aku kebawah Halo 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 Hei 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 Mas aku masuk mas Mas dia nyerang ke sih? Bentuknya seperti boneka yang mengemaskan membuat Irfan Hakim ingin dekat dan berinteraksi dengan Panda Merah atau Red Panda yang ada di Istana Panda Taman Safari Cisarwa Bogor, Jawa Barat Tapi kok ketika memasuki kandang Panda Merah tiba-tiba Irfan jadi ragu lantaran ia khawatir Red Panda yang ia sambangi akan menyerangnya tanda merah ini karakternya kalau merasa tertanggu dia lebih memilih kabur atau menghinda Panda yang gede lebih agresif panda gede ya? Ya betul karena memang yang giant panda itu termasuknya keluarga beruang beruang, kalau ini maksudnya? kalau ini termasuknya keluarga ursidae atau ailuridae maksudnya jadi keluarga Panda Merah Mas dia ke bawah Mas dia kalau nyampernya gigit nggak? Nggak nggak gigit Nyakar? Jilat? Enggak juga Glendotan? Jadi duduk nih? Ya hanya duduk dulu aja silahkan Guys ini terdekat selama ini gue sama Red Panda Masya Allah Setelah mendapat penjelasan dari Keeper Red Panda Irfan tak hanya berani dekat dengan hewan asal negeri Cina itu namun juga memberi makanan kepada dua panda merah yang ada di hadapannya Makanan utamanya dia itu apa? Makanan utamanya adalah bambu 90% nya adalah makanan itu Buka tangan dua-duanya ya Oke Pegang yang dua atau langsung kasih Nah Masya Allah Ada retanda dua ekor di hadapan gue Ini lucu banget Dan mereka nggak berbau ya Ada beberapa binatang yang ada bau khasnya ini nggak loh Habis nih Nggak nanti Ntar saya bisa ngelusnya sih nggak boleh ya? Nggak boleh ya Nggak boleh ya Guys guys lihat itu kebawah Halo 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 Hei hei Ini aku punya Aku punya nak Dengan Red Panda Irfan Hakim bisa berdekatan Maka tidak demikian ketika ia melihat Giant Panda Yang kandangnya berhadapan dengan kandang Red Panda Bapak lima anak ini tidak boleh masuk kandang Lantaran Giant Panda yang termasuk jenis beruang Dapat menyerang orang yang mendekati Padahal nih Irfan sudah gemes banget ingin memegang Giant Panda Meskipun Giant Panda jantan itu sedang bermalas-malasan Kita tanya ya Iya bener ya Ngelamun dia Oh Irfan pun tambah gemes ketika melihat Giant Panda sedang diberi makan oleh keepernya dari jarak jauh Dengan bantuan bambu panjang Hmm Ah Irfan mau coba kasih makan gak ya Saatnya kita ngasih makan Giant Panda dan lihat Makannya lihat di sini sampai diri Cuma 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 Masa pegang dong mas Ya Dikit-dikit aja Ya Tapi berat Iya-iya Oke Jadi kalau dia makan bambu juga dia kupas dulu Tuh guys 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 Jadi ini ada tujuannya juga kita ngasih makan supaya dia berdiri juga Kenapa harus berdiri Jadi untuk latihan untuk memperkuat dia kaki belakangnya untuk perciapan musim kawin Oh Soalnya kalau jantan pada saat musim kawin kaki belakangnya harus kuat ya Senang bisa memberi makan Giant Panda Irfan pun melihat pemandangan unik Selesai diberi makan sang panda langsung merebahkan tubuhnya alias tiduran Kali ini dia beratnya itu sekarang 127 kg Wow Idih Allah abis makan terus rebahan Ayo siapa yang di rumah hobinya gitu nih Generasi rebahan nih Lagi stay at home Makan nonton rebah Makan nonton rebah Makan nonton rebah Itu lucu banget Iya Tapi kalau makan itu Kalau lagi agak malet dia kadang tidurin juga makannya